yo halo guys welcome back to this channel again ya guys ya oke guys untuk kali ini guys kita akan akan apa guys kita akan membahas sebenarnya bukan membahas ya aku mau sharing aja sharing tentang bagaimana sih caranya untuk memaksimalkan XP saat kita leveling guys gimana 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 caranya kira-kira guys tidak tahu nah caranya itu gini guys nah jadi setiap hari itu ada yang namanya emblem guys yang seperti ada di pojok kiri atas bawahnya level itu guys nah disitu ada setiap hari itu ada tas ya guys yang harus diselesaikan biar bisa memaksimalkan kita ketika leveling apa aja itu guys yuk kita buka nah ini aku udah selesaikan ya besok ya tapi belum aku klaim guys yang pertama divit 30 monster 30 level higher or lower than you jadi kita itu harus ngekill 30 monster yang levelnya itu berada 30 di atas atau di bawah level kita guys gitu yang kedua divit 60 monster 20 level higher and lower than you in line ini kita harus ngekill 60 monster di atas atau di atas atau di bawah level kita itu berjarak 20 guys kemudian ada yang selanjutnya ada divit 90 monster 10 level higher or lower than you jadi kita harus membunuh 90 monster yang levelnya itu 10 level di atas atau di bawah kita gitu guys nah kemudian ada kita harus bermain bermain selama 30 menit ya guys ya kita harus bermain selama 30 menit dan juga bermain selama 60 menit ya totalnya 60 menit lah jadi ini tuh bisa digandeng langsung guys dengan cara kurang lebih kita kalau udah ngekill 90 monster itu dapatnya sekitar 30 menit ya kita tambah-tambah dikit buat farming juga biar sampai 60 menit nah setelah itu kalau sudah kita claim semua kita bisa leveling lagi untuk ngelawan boss biar XP nya tambah-tambah ini guys nah sebelum aku claim aku apa ya kasih tahu dulu nih tipsnya nih nah misal nih kita kan sudah refer 246 nih ya kan kemudian kita carilah musuh misal misal ini ya contoh contoh aja misal kita udah cari musuh nih nah ini ada musuh nih level 194 kan itu jaraknya jauh dengan level kita yang 246 guys nah tipsnya atau caranya itu kalian harus harus punya karakter yang levelnya masih rendah-rendah guys misalkan nih aku kayak aku kan punya karakter yang levelnya masih 143 ini guys kita ganti aja ke sini nah kan sudah level 143 nih kita cari tempat nah kan ini udah ada yang levelnya jarak levelnya enggak jauh-jauh dengan level kalian ini guys nah ini kan ada ke North area forest nah ini kan deket North Santeria kita nanti ke North Santeria dulu ya guys ya habis itu kita ke North nah dar kita sambil jalan aja ke North North area satu oke kita ke sini guys nah ini contoh ya guys ya untuk lokasinya sih sesuai dengan level kalian ya guys ya kalau aku sih kebetulan kan ini yang karakter paling kecil kok ini guys nah disini kan level kita kan 143 jadi kurang lebih kita harus mencari monster yang levelnya 133 guys karena itu kan dibawah kita 10 level ya guys ya berada 10 level di bawah kita guys jadi yang kita cari itu-itu guys yang levelnya 133 nah kayak ini kan ini levelnya 133 nah kita nge-kill aja sebanyak 90 guys biar dapetin ketiga cara tadi guys ketiga emblem yang nge-kill 30 60 60 sama 90 kita kill sebanyak-banyaknya disini sampai buka emblemnya caranya biar kalau misalkan nggak ada party nih Aduh iya guys nggak ada party terus jobnya tank kayak punya ku ini jobnya tank gimana ya caranya biar bisa kayak farming biasanya ya tinggal gini aja guys kita cari di guild atau teman yang dia itu pakai job-job magie-magie gini guys staff atau magic device ini kan selangannya ada storm sama finale ini areanya gede terus misalkan nih kalian juga punya karakter kayak aku kan ini yang level gede gede sendiri kan eh jobnya magie tinggal aja untuk temenin aja nah gini kan udah kita tinggal kita serang-serang aja guys sambil menunggu si batikasnya yang dua itu untuk nge-kill guys nah aku saranin lagi untuk tempatnya cari tempat yang sponnya rame ya guys ya kalau ini kan sepi guys kalau sepi agak lama gitu guys cari yang rame dan levelnya itu berada mentok-mentok 10 level di bawah atau di atas kita guys biar nanti emblemnya ini oke kecakup semua guys gitu ini gue tenteskan dulu ya guys ya bentar nah ayo ayo serang terus guys serang terus serang terus yuk ide juga keluarkan video ini oke nah setelah kalian oke kan oke gini gini oke oke setelah kalian semuanya selesai ya guys ya kayak nge-killnya sudah banyak nih sudah 90 nah terus kamu lihat disini guys nah kalau sudah semuanya ini sudah terus sudah bermain 30 menit 60 menit lah sampai 60 menit terus ini sudah nge-kill 90 guys karena gimana ya 90 monster kenapa aku suruh 10 level di atas atau di bawah biar yang ini sama yang ini yang nge-kill 30 sama yang nge-kill 60 itu biar langsung kecakup semua guys jadi gak perlu cari-cari monster lagi gitu guys ini untuk yang apa ya yang kayak karakter aku yang paling gede tadi kan levelnya udah 100 eh udah 246 nah cari monster kecil-kecil yang kayak gini yang biasa buat farming itu kan udah gak ada guys ya yang levelnya kurang lebih 10 antara 10 level di atas atau di bawah lah caranya itu gini guys pakai karakter nah kita claim guys waktunya kita claim yang pertama yang pertama trade exp gain 10% selama satu hari yang kedua exp gain lagi 10% selama satu hari yang ketiga exp gain 10% selama satu hari nah terus yang ini exp gain 10% selama satu hari yang ini juga sama exp gain 10% selama satu hari guys kalau di total ya ada berapa 50% guys tapi penghitungannya aku gak paham guys apakah misalkan dapat exp 500 di 10% kan tadi berapa nanti setelah ada hasil di 10% kan atau 10% ini di total semua langsung dipresentasikan itu gak paham aku guys yang penting ini lumayan banget sih kalau misalkan kita bosing ya guys ya ini udah di claim semua wah auto cepet sih daripada gak pakai yang kayak gini sih guys ini sih wajib banget kalian untuk claim dulu ya sebelum leveling guys biar nanti kalau leveling itu wah dapatnya banyak guys apalagi kalau kalian punya equipment yang menambah exp guys kayak ini contohnya ini exp gain 10% pack exp 10% nah ini kalau kalian pakai nambah lagi guys buat kalian kalian leveling guys jadi makin 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 semakin menjadi-jadi guys tuh berapa exp nya guys sekarang 555 ya kalau lawan monster kecil-kecil ya dikit guys tapi kalau lawan bossing lawan boss atau mini boss kita leveling gitu ya udah di claim semua ya mantap guys oke kita dispend dulu partinya kita sekarang ganti karakternya oke kita closing ya guys ya oke guys mungkin segitu dulu untuk tips biar apa ya dapat exp lebih lah biar cepat anda leveling oke guys mungkin sekian dulu untuk video kali ini bila ada kurang-kurang kata atau kurang-kurang informasi bisa tulis di kolom komen ya guys ya untuk masukanku agar bisa lebih berkembang guys terima kasih semuanya see you in the next video guys bye bye semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati